Kisah ini dimulai ketika aku dipecat oleh bos dari pabrik kerupuk Eh lo dipecat Iya pak, kenapa saya dipecat Buset, pocong ya main bro Muka lo itu udah kayak tong sampah Wih kasar kali Muka kayak gitu gak bakal ada yang nerima Iya bapak jangan menghina dong, gini-gini saya punya pacar Pacarnya setan ya, lo suka setan Kok tau pak Ya iyalah, muka kayak lo gak bakal ada yang cek neroleng punya Buset Udahlah gue muka, eh gue mau lihat muka lo Gue pengen pergi Kesian, kejam sekali bosnya Udah dipecat maki-maki Sekarang lo gak punya lagi kerjaan Gimana cara ngasih makan anakku Ya Allah, tolonglah hambamu ini Sekarang aku mau pulang dulu deh Naik sepeda kerupuk Oh itu sepeda bro Kesian sekali bro, pocongnya bro Dipecat Dipecat deh bro Paksanya dijualan lah ya Paksanya dijualan kerupuk deh Kesian, kesian, kesian Uh, mana rumahku jauh lagi Rumahnya jauh Dimana rumahnya jauh Pulang kerumah Pocong tukang kerupuk Pocong konyol Pocong benihnya di tukang kerupuk Oh, ini pulang dulu deh Gimana tadi bilang Kita ntar, kita ini udah Kita ke rumah sepocong lho nih Gimana nih Kesiannya lah nasib sepocong ini Dipecat lah dia dari kerjaannya Ada tukang kerupuk lah dia Buset Kesial nggak lah ini Tanah nabrak tiang Udah jatuh nabrak tiang Tubi tubi sialan ya Oke Itu udah bro Apanya Lihat lah Gerobak ya Eh, gerobak Ya, gerobak kerupuk ya bro Gerupuk apa ya Gerupuk yang sering kita makan Baru-baru Berapa lagi Gopek atau seribu Lalu Gopek Entah udah naik sekarang Sebiji Sebiji Aduh Kesiannya Pocong ini Pocong tukang kerupuk Pocong paling konyol sedunia Salah satu pocong paling konyol sedunia Yang pernah ada di bungka bumi Ini Awas Untung Jago Buset Paksa dia cuman Tangan yang ikat pake kaki aja deh bro Untung dia master ya kan Sepeda Gak malah megang Stang Buset rumahnya jauh kali Anak ya rumahnya nih Jutan-jutan gue rasa rumahnya Udah di pedalaman Pedalaman lagi bro Nantipun pedalaman Pedalaman tuh simpeng lah Masa kayak pedalaman gue rasa ini Kenapa juga pocong Rumahnya kan harus diterpencil ya kan Buset Lagi-lagi jatuh Ting jangan menyerah lah bro Jatuh Bangkit lagi Buset Digitnya aja sepede ya Kita ada yang pake gigitnya Oke Terlagi kerasa sampe ini kerumahnya Pocong tekan kerupo Gak kerjaan Gak kerjaan Halewa Iyalah kayaknya di hutan-hutan rumahnya ini Kan Aos jatuh Jurangnya tuh Wih Buset Rumahnya terpencil Bukan apa gue bilang Udah di pedalaman Pedalaman lagi Oh itu udah kurasa rumahnya Oh iya ya rumahnya nih Oke ya Kita parkir dulu Apa Sepeda kerupo ini Masuk Assalamualaikum Nak Nak Bapak pulang Ole Bapak pulang Anaknya udah tua Pak Beli Udin mainan dong Iya nak Pasti nanti Bapak beliin Dalam hati Aku tidak akan memberitahu Udin bahwa Aku baru pecat Ole Sekarang Sekarang bapak Mau kerja dulu ya Iya pak Semoga dapat Duit banyak Kesian bro Pak Nanti kalau udah punya uang banyak Beli tipi ya Menton spongbob Gatai tadi ya Spongbob tadi ganti Gatain Woh bapaknya gak mau Ngasih tau anaknya bro Kan udah-udah dipecat bro Udah kerjaannya bro Tapi ya lah Yang penting makanya kita harus Dipecatkan banyak Yang rejeki lain kan Yang penting halal Jual kerupo ini kan halal Ya kan Oke lah Naik aja kita kemarin Jualan lagi Dagang dimana ya Yang rame Ah di balai kota Balai kota yang rame tuh Oke pergi ke balai kota kita Kesian ya bro Ya bro Anak yang minta banyak Anak pun udah tua Palan Anggapnya anak masih kecil tadi ya Paksa dia jualan kerupo Kesian dia Buset Terbang dia pocongnya Jualan kerupo ini Wih Beratnya corban mempocong Anak mau banyak Mintanya Minta ya pun macam-macam Tipi nanti spombok Oke nanti lagi Mata Kota kita Hmm Jangan menyerah bro Tak ada manusia Ya itu suling tadi Mungkin kembarannya Yang terlahir Sempurna Hmm Lagi-lagi jatuh Banyaknya lah Obstacle yang harus kuadapi Rintangan yang harus kuadapi Cong pocong Cong pocong Kesian dia Kesian Kesian Hmm Hmm Inilah Tangannya pun diikat Kesian kali Inilah Maklum bro ya jatuh-jatuh bro Karena Dia cuma bagus Pake kaki bro Ngendarai Pada kerupo ini bro Hmm Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Tak ada manusia Yang terlahir Sempurna Jangan Jangan Kau Sesali Sekala yang telah Terjadi As bro Ntar lagi nyampe Di balai kota kita bro Jangan kerupo Kita Pastipun Ah Dapatkan Cobaan Yang Berat Seakan Hidup Ini Gak ada Artinya Lagi Syukuri Apa Yang Ada Inilah Takdir Si Tukang Kerupo Untung Gak Bapak Bapak Tadi Serempit Sorry Pak Oke Kita Di Balai kota Jualan Kerupo Sini Ayo Dipeli Kerupo Nyabuh Sepeda Jatuh Enak Loh Tanpa Pengawet Beberapa Jam Kemudian Kok Sepis Sih Sarpol PP Datang Wih Ada Sarpol PP Bro Ayo Kamu Ditangkap Ikut saya Ke kantor Polisi Ya Pak Jangan Sudah Ikut Akhirnya Adi pun Ditangkap Ah Kesian Kalian Ditangkap Sarpol PP Padahal Kantor Polisinya Dekat Siapa Suruh Dagang Disitu Salah Sendiri Sudah Kamu Diam Disitu Selama Buset Dipenjara 100 tahun Iya Pak Enggak Kerja 100 tahun Waduh Bagian Cara Ngasih Anak Makan Anakku Sedangkan Aku Dipenjara Mengkirkan Anak Masih Beginilah Nasib Tukang Kerupo Satu Minggu Kemudian Uden Enggak Dikasih Makan Uden Tadi Ya Bapak Kemana Uden Kelaparan Sini Kelaparan Setelah Berlama Lama Uden Pun Akhirnya Meninggal Alias Islet Atau Koid Uden Modar Buset Buset Bukan Nenek Makan Sendiri Waduh Uden Kamu Kenapa Nenek Itu Yang Menguburkan Uden Di TPU Nenek Nenek Nguburkan Saat Pemakaman Uden Ayo Kita Doakan Bersama Supaya Uden Masuk Surga Iya Sama Tinggal Saya Udah Ada Cm Cantik Dung Rest In Peace Uden Istirahat Dengan Tenang Uden Tamat Ha Sedihnya Tukung Rupo Ini Astaga Udahlah Di penjara Anak Yang Meninggal Gak Kerjaan Kesian 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 Dia